Menteri Sosial berikan terapi healing pekerja migran yang baru dipulangkan dari Malaysia. Kementerian Sosial akan bertanggung jawab memulangkan TKI yang dideportasi ke kampung halamannya. Menteri Sosial Kofifah Inder Parawansa mengunjungi 95 pekerja migran yang dipulangkan dari Malaysia selesai lalu. Dalam kesempatan ini, Kofifah sempat berkomunikasi dan memotivasi beberapa orang tenaga migran. Kementerian Sosial menyatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan para pekerja migran ke kampung halaman masing-masing. Pada positif itulah tugas dari Kementerian Sosial memulangkan mereka, menyiapkan ULP-nya, menyiapkan ada ganti pakaian di RPTC Tanjung Pinang, di sana juga disiapkan Peksos, di sana juga disiapkan Kanselor, kemudian pakar psikososial. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri kerap kali mengalami tindak kekerasan dari majikannya. Dengan menjalani terapi di rumah perlindungan, diharapkan mereka bisa kembali ke keluarga tanpa mengalami gangguan jiwa. Karena 10 batuk seperti itu, tapi untuk permasalahan fisikis berat tidak ada. Tapi umumnya permasalahan yang ditangani di sini secara keseluruhan yang terbarat adalah mereka mengalami gangguan jiwa. Itu ada. Tapi memang biasanya kita tidak tangani di sini, langsung direfer ke rumah sakit jiwa. Selasa malam, sebanyak 494 TKI ilegal dari Malaysia tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pemulangan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo sebagai upaya perlindungan TKI dan pengembangan lapangan kerja dalam negeri. Rencananya, pemerintah akan memulangkan 1.423 TKI ilegal dari Malaysia melalui beberapa gelombang. Untuk penampungan sementara, Kementerian Sosial telah menyiapkan 5 lokasi rumah perlindungan trauma senter atau RPTC bagi para TKI. Mohd Kadhafi, Robi Eka, melaporkan untuk NET. Isi liburan dengan belajar bahasa asing. Ya, informasinya usai sudah berikut. Terima kasih telah menonton!